Hai guys kembali lagi dengan Dave disini di video kali ini gua bakal nge-share gimana caranya ini kegedean sorry gimana caranya belajar quickscope jadi quickscope tuh sekarang penting banget ya dimana kalian harus belajar itu biar cepet meningkatin kecepatan aim kalian sih lebih 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 dimaksudkan untuk mengecepatkan tingkat-tingkat aim kalian Oke kalau kalian suka video kali ini jangan lupa ya di like comment subscribe juga kalau kalian pengen video kayak apa juga enggak papa nanti di itu saja di kolom komen nanti gua bantu untuk buatin oke oke sekarang quickscope itu ada dua ada yang air biasa senjata air F4 dan kawan-kawan itu atau juga ada yang sniper Oke sekarang gua pakai dulu yang air itu biasanya kalau kalian mau belajar quickscope itu anaknya pakai akar gimana ini disini kita pakai akar dan untuk yang snipernya kita pakai aja akar oke nah belajar quickscope nya gimana sih Bang nah ini ada mobil nih ini pasti ada disini nih bagi ini kalian berdiri aja disini sekalian open tembak tembak tapi ini dimikin mode single jadi kalian carnya nggak usah pakai scope buka lagi tembak terus jadi kalian ngelin tembak ngelin tembak ngelin tembak atau scope tembak scope tembak jadi biasanya scope jadi kalian biasain scope tembak ini ada target kalian dua orang dibakangin aja eh dua target yang pertama ini ini kedua sama ini yang ketiga jadi target kalian itu aja kalian perlu berdirinya hanya disini aja nih jadi jadi kalian bisa dijaga ke kiri kalian ngelin ke kiri dia lagi jalan ke kanan-kiri kanan tapi satu link lepas satu link lepas satu link lepas jadi biasain sekali-sekali ngelin lepas kalian ngelin lepas kalau gue sekarang lagi belajar ngelin jadi kalau kalau misalnya targetnya ke arah kanan yang ke pas dilindungi kanan targetnya kiri dong yang ini kiri jadi jadi lebih ya biar enak aja aturnya kayak gini kan jadi sebesar mungkin kalian less dan less dan satu detik kalian udah udah close lagi less dan dua detik kalian udah close lagi link kalian enggak apa-apa nggak kena itu part of part of pembelajaran jadi gua pun masih miss jadi bener-bener pengen lama cepat banget ngelinnya jangan kayak kalian gini terus kalian lama ikutin Oh istilahnya quick scope namanya jadi pembelajaran pertama kalian adalah kalian berdiri di sini aja langsung kembak terus arahin tembak kalau kalian pakai hero lebih enak lagi ya jadi kalian gerakin lagi kalau gue sih pakai giro ya jadi gua gua lumayan gini terus 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 20 menit kan kalau tren kan 20 menit ya 20 menit dalam sehari kalian latihan gini percaya sama gue ayam kalian bakal cepet saat tetap maka di drop masuk ke tempatnya selalu turun dari pesawat dan kalian belum dapet scope atau belum dapet apa-apa kalian pasti udah cepet banget nge-aim musuh mana orang di sini nggak ada orang enggak nge-nge-nge orang di sini tuh ingat single ya kalau kalian ganti seperti kami udah biasa pasti nge-nge-nge orang yang ada di situ sekarang tapi latihnya kayak gini jadi quickscope kepala nggak kena cepat aku belajar jangan-jangan takut jangan-jangan malu juga gue bisa tiga us-uduh aku biasanya tiga target sih orang ngapain sekarang orang gitu nih ya Tuh jadi terus aja kayak gitu kalau nggak kena kalian 4-4-2 lagi scope paling enak untuk belajar tappingnya Oke sekarang kar-kar pun kalian sama latihan kayak gitu juga nggak apa-apa Hai lokalkan terlalu lama ya jadi jadi kalau kalau misalnya sniper jangan seling polos saranin kalian quickscope sniper itu pakainya yang reddot gua ketepur lagi ya kalian pakai reddot tetap sama berdiri di sini buka tembak Hai buka tembak buka lagi tembak buka tembak jadi kalian sekali-sekali puluh langsung tembak sekali puluh langsung tembak terus gitu berulang-ulang ingat 20 menit dalam sehari kalau kadang gua biasanya gua tekan dulu kalian lihat kan stop firingnya tuh nah karena gua tuh gitu gua gua hold gitu jadi jadi enggak gua arah ngelin baru gua tembak kadang gua tambahkannya dulu baru gue lean tapi terserah sih kalian enaknya gimana kalau cepetnya sih nggak ngasih dulu ya kau guna aja gitu orang gitu oke terus aja kayak gini cepet kalau harus lakuin dengan cepet nggak usah pakai targeting jauh ini kan namanya juga quickscope ya jadi quickscope kayak gini nih kayak kalian lagi kelas kompet ini belum punya apa-apa kalian cepatnya tuh kalian lagi tepat lagi terus kalian ada orang nih ngeras nih apa kayak gini nih di depan kalian nih depan persis nih ini kalian lagi ngepro nih terus ada orang depan kalian kalian pindah terus langsung tambahkan nge-scope duduk lagi jadi kayak duduk lagi jadi atur saya nak kalian gimana tapi kalau misalnya mau belajar quickscope kayak gitu caranya fun of part eh training training proposisinya sih gitu nggak apa-apa nggak masalah gue tuh kalian lihat video-video Pak kalian gua pun jarang maksudnya aneh kena tapi kan dari situ kalian belajar sesuatu dari yang nggak kena gitu kenapa bisa nggak kena apa biro kalian kegedean atau sensitive kamera kalian kegedean sekarang gua udah lumayan sih saran gua adalah kalian geraknya cepet atau terus terus sekian detik lambat baru kembak jadi misalnya sih udah ada gerakan gimana kalian gerak cepet terus pas mau aim ada segera 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 nanti karen kameranya kalian lambatin gitu oke terus aja lakuin gitu terus aja lakuin gitu nah kau akan mau pakai scope gimana Bang misalnya udah dapet scope ya berarti begini ininya auto tapi kalau kalian udah bisa belajar yang no scope atau yang single mode single gini itu kalian udah bisa belajar yang udah bisa belajar yang mode one tap kali buka tersebut tep-tep langsung cep-tep pokoknya biasanya kalian terus gitu bisa targetnya karena ini kita di terus sampai target kalian kena apa yang salah gereskop sekalian kak salah atau mungkin kamera kalian secara ADS kalian kak salah jadi kalian harus di cek satu persatu dulu apa yang sampai di terus digodok sampai enak karena quickscope itu berguna berguna banget sih 100% berguna banget kayak gitu oke singkat aja video kali ini karena quickscope sih enggak terlalu ini banget ya kayak gini ini ada orang tuh depan tuh kalian bisa lihat kan di sini ada orang sekalian langsung tanpa nah gitu latihannya nah jadi kalian tuh latihannya kayak udah bisa dekat gitu kalian pake objek target yang bergerak ini aja dia itu orang-orang kayak gitu beradaan ngobrol-gobrol orang tuh kayak ngobrol lagi wah tuh hilang dia nggak ada Hai terus cari auto di ujung di kalian harus bisa belajar open scope cepat saat close combat pun gitu saya kalian gini gini nih ini orang yang sekalian samperin terus kalian tembak jadi itu peluru akannya kemana-mana Hai yang gua yang kalian perlu adalah arahin tembak setelah 23 peluru sore kalau 23 peluru kalian buka itu bakal langsung ngeimbang jadi jangan boleh sih buka scope dulu karena kan kadang orang ada yang kaguknya buka scope dulu ternyata kita kesini targetnya jadi better saranin kalian karin badan terus kalian buka scope naikin sedikit jadi ada spray dulu sepersekian detik ke arah badan baru kalian buka scope itu salah satu trik juga sih jadi jadi kalian spray dulu baru buka scope spray dulu nih nah gitu kadang-kadang orang kan ada yang kayak jalan-jalan terus nah terus ternyata kesitu harus arahin lagi sama lagi jadi mendingan spray dulu baru ke badan kayak gitu jadi belajar quick scope enggak enggak ini banget ya enggak apa-apa enggak sulit kok gampang banget tinggal ubah single tab buka lagi tab buka lagi tab buka lagi tab terus gitu karena ini ngelin lebih lama sih ya gua lagi lagi ini kan gua pakai linnya linnya tab gua lagi belajar yang lin yang hold sih untuk gua apa quick scope tuh ini ini berguna banget buat sniper kalau kalian di sini link scope tuh loh ini linnya ini diho terus kalian aim baru buidik baru cepet tapi jadi cepet 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 cepetan nge-aim saat lagi ngelin di dalam rumah sih biasanya kayak gini itu ada rumah ego contohnya jadi kalian belajar gitu terus diulang-ulang 20 menit aja dalam sehari enggak enggak apa namanya nggak susah kok nih luangin waktu kalian buat ningkatin gameplaynya Oke let's say ini dalam rumah ya kayaknya jendela nih kayaknya jendela nih terus kita tahu nih ada musuh di let's say di sini nih ada musuh nih disini nih cuman kita kalau misalnya kita gini dia udah tau posisi kita pasti which is lu pakainya linnya hold dong buat ngebuka vision solo linhold arahin quick linhold eh terus aja gitu latihannya jadi kayak sensitifitasan ads dan kawan-kawan itu penting banget sih jadi secepat mungkin kalian arahin gimana kalau gue lagi belajar yang linhold jadi linhold arahin tembak kalau lin-tap mah gampang ya maksud gua lin-tap tuh gampang banget ya jadi lu dibantu sama jempol kanan linhold kan jempol nah kan terus langsung diarahin kalau lin-tap kan bisa gampang gitu menurut gua lebih gampang taping daripada hold saya go hop lembak pun terus gua ngelin gini pun susah tapi kalian enaknya gimana sih terseraya karena kadang quick adu quickscope sama orang susah ya ini begini pun nih kalian pun langsung sih belajarnya sama sehingga aja dulu terus terus belajar kayak gitu sampai Buddha sampai kalian apal kalau nantar kalau udah pakai objek yang bergerak kayak gini terus buka ini kan ada orang baik tampuk nih sambil maju jalan lagi tampak lagi yang itu jalan lagi tampak lagi yang ini jalan lagi tampak gitu jadi biasain kalian seperti itu ngelin selalu ngelin ngelin atau scope lah ya kalian pakai gimana terserah kalau gua enak yang ngelin sih kayak gitu oke thank you banget yang udah nonton ini penjelasan kecil aja mengenai quickscope tips and trick aja kalau kalian suka video kayak gini jangan lupa like comment subscribe juga ya thank you udah nonton dadah hai hai padahal xo 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 Terima kasih.